Masih di Sapa Indonesia pagi saudara, kali ini informasi dari mancanegara terkait pasukan Israel dikerahkan di dekat perbatasan dengan Lebanon, sementara ketegangan terus meningkat setelah terbunuhnya pemimpin Hezbollah, Hassan Nasrullah. Hezbollah telah mengonfirmasi bahwa pimpinannya yaitu Hassan Nasrullah tewas pada serangan Israel di hari Jumat. Hezbollah berjanji akan melanjutkan perlawanannya terhadap Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pun mengatakan perlawanannya terhadap Hezbollah akan terus berlanjut. PBB mengatakan jumlah pengungsi akibat pertikaian ini telah mencapai 211 ribu orang.